Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Azmil Muiz Disini saya akan membawakan materi tentang Sedekah Pohon Sedekah atau dalam bahasa Arabiatu Sonakoh adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan juga ikhlas Tanpa dibatasi oleh waktu dan juga jumlah tertentu Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak Karena Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta Namun Sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik Dalam sebuah hadis digambatan bahwa memberikan senyuman kepada saudaramu adalah Sedekah Dapat kita kaji dari negara kita sendiri Kebakaran hutan yang melanda beberapa daerah di Indonesia membuat kondisi udara semakin memburuk Begitu juga dengan pendirian pabrik industri dalam bangunan yang biasa mengorbankan sekian hatus pohon Penebangan liar ataupun pembakaran pohon untuk kepentingan tertentu pada gilirannya akan merusak tatanan kehidupan manusia Untuk memperaikan kerusakan disebut perlu dilakukannya upaya perbaikan lingkungan dan penambulangan bencana alam sejak dini Menggalakan gerakan tanam pohon ialah salah satu solusi yang paling efektif Terlebih lagi kondisi hutan yang kian memperhatinkan dari tahun ke tahun Gerakan tanam ini mestinya dimulai dari level yang paling bawah Diawali dengan memberikan penyadaran kepada keluarga akan pentingnya menanam pohon Keuntungannya tidak hanya dirasakan di dunia Di akhirnya telah pemilik pohon juga akan memanen hasil tanamannya Setiap pohon yang ditanam dihitung sedekah oleh Allah SWT Selama pohon yang masih ada, pahalanya senantiasa mengalir kepada penanamnya Rasulullah SAW dalam hadis yang diwetakan sahabat Jabir mengatakan Nabi Muhammad SAW salah bersabda Tak satupun seorang muslim yang menanam pohon Kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi pahala sedekah baginya Dan yang dicuri orang lain akan menilai sedekah Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya Maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya Apapun yang dimakan oleh burung darinya Maka hal itu akan menjadi sedekah baginya Tak ada seorang pun yang menguranginya Kecuali itu akan menjadi sedekah baginya Hadis Riwayat Muslim Dapat disimpulkan oleh pohon yang mengerti Sangat punya dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Ia termasuk amalan yang bermanfaat untuk kehidupan orang banyak Atau dapat disebut dengan Af'al Al-Murta Aditya Saking pentingnya amalan ini Nabi Muhammad SAW meyakinkan kepada umatnya Bahwa orang yang menanam pohon Tidak akan menderita kerugian sedikit pun Kendati hasilnya dicuri orang lain atau dimakan burung Sebab buah yang dimakan binatang ataupun dicuri Dianggap sebagai sedekah oleh Allah SWT Wa'ulahu alam bisawab Semua hal ini bertumpu pada Quran Surat Ali Imran Ayat 190 dan juga 191 A'uzu billahi binasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna fi halki al-samawati wal-aradi wahtilafi al-layli wa'al-nahari la'ayat Na'ayat li'ulil al-bab Al-lazina yaskuruna Allah kiyamahu Wa ku'udahu wa'ala junubim Wa yatafakkaruna fi halki al-samawati wal-aradi robba nama Walakta azabatilan subhanak Subhanaka fakina azabannam Sekian materi dari saya Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan Wabilahi Taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!